Roro Fitria mendatangi Polres Jakarta Selatan pada Senin pagi. Roro Fitria ingin mengklarifikasi terkait inisial RF yang tersebar di sosial media terkait kasus dugaan prostitusi online. Roro Fitria tiba di Polres Jakarta Selatan sekitar pukul 10 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Roro didampingi oleh 6 kuasa hukumnya. Sebelum memasuki gedung Polres Jakarta Selatan, Roro Fitria dan tim kuasa hukumnya memberikan penjelasan terkait apa maksud dan tujuan mendatangi Polres Jakarta Selatan. Roro mengatakan kedatangannya untuk mengklarifikasi langsung terhadap tersangka RA apakah inisial RF yang dimaksud adalah Roro Fitria. Kedatangan Roro juga untuk memulihkan nama baik Roro Fitria yang disebut-sebut terlibat dalam bisnis prostitusi online. Menurut pengakuan Roro, ia sangat dirugikan dan merasa tidak nyaman pasca tersebarnya nama Roro dalam jajaran artis prostitusi online. Ya saya sangat dirugikan ya dalam hal ini karena memang simpang siurnya berita inisial. Dan saya sangat tidak nyaman seperti contohnya pagi hari ini kan mas-mas masih tunggu saya, saya juga masih menyempatkan waktu datang ke sini gitu. Hanya untuk mengklarifikasi dan langsung bertemu dengan RA. Ini adalah bukti nyata dari saya bahwa saya tidak ada ikatan apapun, kenal pun tidak, dan saya tidak ada rasa takut karena ya saya benar gitu. Dan bagi saya harga diri itu adalah mutlak, citra, imej itu sangat penting melekat di individu masing-masing orang. Jadi saya sangat tidak suka jika ada yang masih mengaitkan atau bahkan memberikan suatu anekdot atau lucu-lucuan di media sosial itu tidak lucu bagi saya. Oke makanya RF... Siapa itu? Nanti akan dikoinkalkan oleh kepolisian. Kita beralih.